Shalom berikut Warta GKK Panakukang Terima kasih kepada Pendeta Robi Panggara yang telah menyampaikan firman Tuhan dan memimpin sakramen perjamuan kudus pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari hadiri ibadah pasca GKK Panakukang dengan tema Sebab Dia Hidup Pembicara oleh Pendeta Leo Sumule Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 Kebaktian Umum yang Pertama pada pukul 7 pagi dan Ibadah Work Ministry pada pukul 10 pagi secara on-site di Gedung Ebenhesser dan live streaming via channel Youtube GKK Panakukang. Selanjutnya, ibadah jam 5 sore akan ditayangkan ulang melalui channel Youtube GKK Panakukang. Ibadah hanya tersedia pada ketiga jam ini. Mari hadiri besok Persekutuan 2 pagi, hari Sabtu jam 6 pagi secara online melalui Zoom Meeting dan channel Youtube GKK Panakukang. Link Persekutuan 2 pagi akan dibagikan melalui grup WhatsApp Gereja GKK Ajemat Panakukang. Persembahan dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama dengan transfer ke rekening gereja dengan nomor rekening 7891237000 atas nama GKK Indonesia JEM PNKK. Jangan lupa mencantumkan nama atau inisial dan jenis persembahan. Yang kedua, amplo persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan pada jam ibadah di hari Minggu dan pada jam kerja di kantor tata usaha gereja. Dan yang ketiga dengan melakukan scan QR code GKK Panakukang yang terlampir di Iwarta atau yang ada di hadapan Anda saat ini. Hai adik-adik sekolah Minggu, ibadah perayaan pasca sekolah Minggu Zaitun GKK Panakukang dengan tema I'm Zepht. Pembicara oleh Evangelis Meliana Senjaya akan diadakan besok, hari Sabtu tanggal 16 April 2022 jam setengah 5 sore melalui Zoom Meeting. Persekutuan gabungan siar maja akan diadakan pada hari Sabtu jam setengah 5 sore secara on-site di gedung Ebenheser. Dengan tema I have seen the Lord. Pembicara oleh Lause Meliana Evita Benes. Sampai jumpa di hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.